Teman-teman, ada nggak perusahaan yang berhenti 7,5 bulan dan masih terus bekerja tanpa ada pemasukan, tanpa ada hasil dalam 7,5 bulan terus ngeluarin biaya-biaya-biaya tanpa ada pemasukan, ada nggak? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb, selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Mitahan Anis di channel Sandikala, teman-teman apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan teman-teman ini hari Senin, saya kira teman-teman ada banyak kegiatan sejak pagi ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan kelancaran, dilancarkan kegiatan-kegiatannya hari ini, dilancarkan rezekinya Teman-teman, di dalam banyak konten saya tidak sedikit komentator yang menanyakan atau menyinggung tentang trust yang mungkin atau tidak mungkin didapatkan oleh VTube ke depannya Apakah layak VTube mendapatkan trust dari membernya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu cukup banyak, untuk itu saya perlu mengangkat tema ini, dan kita akan melihat, menimbang, dan memandang apa yang terjadi dan layakkah dengan semua ini VTube mendapatkan trust dari kita Sebagai publik yang menjadi sasaran dari market VTube ini Teman-teman, bahwa sebuah perusahaan yang menyasar publik sebagai market target atau target market Maka, satu-satunya cara untuk menumbuhkan Untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan itu adalah trust, itu nomor satu Dan teman-teman, trust publik terhadap VTube telah terbangun cukup lama VTube mampu membangun trust publik di awal-awal, sejak awal dia berdiri, itu dengan cara yang luar biasa Beberapa bukti bisa kita ungkapkan misalnya Yang pertama, VTube mampu mendulang membership yang begitu besar mencapai 17 juta membership hanya dalam waktu 9 bulan Ini tidak pernah bisa dicapai oleh perusahaan manapun, manapun teman-teman, saya katakan perusahaan aplikasi manapun Bahkan, ada begitu banyak yang meniru video Tapi, sampai hari ini belum satu pun yang mampu mendulang jumlah membership yang demikian fenomenal Yang kedua teman-teman, sejak berdiri, sejak dibuka 15 April 2020 Sampai di-take down oleh pemerintah Pada tanggal 17 Februari 2021 Ini berarti belum satu tahun ya, 9 bulan ya April kan, Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agar, September, Oktober, November, Desember, Januari, 9 bulan Eh, Februari kan, Januari, Februari Berarti 10 bulan, teman-teman Dalam waktu 10 bulan, sejak dibuka, sampai di-take down oleh pemerintah Demand terhadap VTube ini, dari masyarakat, dari publik, dari bangsa Indonesia ini Terus menaik, apa, meningkat Terus, 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 terus meningkat Bahkan, kita tahu banget, bahwa Demand dari pasar ini Tidak pernah bisa setara dengan, tidak pernah bisa di, apa, dikejar oleh supply Kita tahu persis bahwa Saat dimana Pemerintah men-take down VTube dulu Permintaan terhadap VP ini Masih sangat tinggi Untuk mendapatkan VP Seseorang harus antri, teman-teman Seseorang harus Menghubungi begitu banyak orang Supaya bisa memenuhi kebutuhannya Ini Belum pernah terjadi Bahkan di pasar-pasar yang besar, ya Itu tidak sampai terjadi seperti itu Ingat nggak, teman-teman Dulu ketika Kita mencari VP Karena langkahnya VP Dan kelangkaan ini terus meningkat Kelangkaannya yang meningkat, ya Bukan supply-nya yang meningkat Kelangkaannya yang terus meningkat Menyebabkan seseorang yang menginginkan Untuk membeli VP dari orang lain Dia mau menaikkan harganya Bahkan 10-30% Itu sesuatu yang Yang luar biasa Yang Tidak ada yang seperti itu Belum pernah Harga VP turun Dari Rp14.000 Naik biasa Turun sampai Rp14.000 maksimum Atau paling banyak Paling kecil Paling kecil Paling banyak penurunan Atau paling kecil Angkanya Rp14.000 Belum pernah Sampai Rp13.000 Jadi teman-teman Kalau kita bicara Dari ke belakang Bukti-bukti tentang Keras Yang begitu besar itu Kita melihatnya Bukti yang ketiga Sejak di take down Hingga hari ini Sudah 7,5 bulan Dan kalau kita lihat Di pasar ya Kita lihat di market Kita lihat Saat kita mengupload video Kita lihat apa yang ditulis orang-orang di Facebook Dan Grup-grup WA dan lain sebagainya Kita melihat bahwa Setelah 7,5 bulan VTube off Di off Paksakan Masih begitu banyak Public yang menunggu VTuber yang menunggu Agar VTube cepat on Bahkan ingat gak Kemarin begitu Hari Kamis Kemarin Diumumkan di VTube.co Beberapa menit Setelah Pengumuman itu keluar VTube.co langsung crash Tidak bisa diakses Itu menunjukkan bahwa Anime VTuber Masih begitu besar Untuk Mengetahui kabar VTube Untuk menunggu VTube ini Kembali Kembali Mereka Nah itu Beberapa bukti Lalu bandingkan Teman-teman Dengan aplikasi lainnya Tidak ada Satupun Aplikasi-aplikasi itu Yang hebohnya Banyaknya pengguna Juga demandnya Sebesar VTube Hebohnya saja Gak ada Sebesar VTube Apalagi jumlah penggunanya Kemudian Peningkatan demand Yang terus meningkat Itu Tidak ada Ada satu aplikasi yang Setiap demandnya Menurun Harganya turun Sampai Mentok ke bawah Padahal Di VTube Itu tidak pernah terjadi Naik Turunnya harga ini Mengikuti Fluktuasi rupiah Terhadap dolar Jadi bukan Karena Demand dan supply Mengapa? Karena kalau Seandainya yang menjadi Ukuran itu demand dan supply Harganya terus naik Terus naik Terus naik Pertanyaannya adalah Sebenarnya saya mau minum dulu ya Dan kalau pagi-pagi Bagusnya memang minum air putih Tapi saya pengen minum Susu teman-teman Nanti bentar lagi Susu jahe setelah ini Pertanyaannya adalah Mungkinkah Ketika on nanti VTube akan tetap Mendapatkan Trust Dari publik Dari VTuber Sehingga Pertumbuhan VTube Bisa semakin Baik Semakin meningkat Teman-teman Nah kita akan Lihat itu nanti Tapi Saat ini Paling tidak kita bisa Memberikan Satu Tanda Atau bisa Membaca Sinyal-sinyal ke depan Berdasarkan Beberapa hal Yang saya sampaikan Sebagai berikut Yang pertama VTube Hadir di Dalam Kehidupan kita ini Di saat Pandemi Teman-teman Itu adalah Saat dimana Orang semuanya terpurung Hampir Terjadi Hampir Sekian lama Hingga hari ini Dan belum Sembuh kita ini Dari Keterburukan Akibat pandemi Artinya Momen Belum lewat Teman-teman Dulu VTube datang Pada momen yang tepat Dan hari ini Momen itu Belum lewat Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Gagal paham Gagal paham Karena apa? Karena inovasi Padahal kalau kita bicara Tentang Menonton Tentang aplikasi-aplikasi Yang Menitik beratkan pendapatannya Dari iklan Ada banyak Ada Google Ada YouTube Ada portal berita Macam-macam Tapi VTube Meskipun Semuanya Apa? Semua pendapatan itu Dari iklan Tapi Yang pendapatannya Diberikan kepada penonton Hanya VTube Dari dulu Sudah ada namanya TV Dimana Orang Mempunyai usaha Menayangkan berita-berita Tayangan-tayangan Hiburan Dan lain sebagainya Olahraga Dan semua Yang ada di televisi Kita semua tahu Pendapatannya dari mana? Dari iklan Dari iklan Dan itu semua Kita tahu Dan Insan yang Berjebaku Di sana Menjadi Orang-orang kaya Mulai dari artis Hingga Kru-nya pun Bisa menjalani hidup Dengan Sangat layak Dan Baru kali ini Orang dikagetkan Bahwa Iklan itu Bisa Alokasi Apa Dana yang Didulang Dari iklan itu Bisa diarahkan Kepada Orang-orang Yang justru menonton Nah ini Kita ingat ya Di tahun 70-an Nah tepatnya 1973 Berdirinya Aqua Pak Tirtautomo Atau Aqua Itu Mengagetkan orang Orang cenderung Wah Apa-apaan Jual Jualan kok Cuma air putih Dikiranya air putih ini Remeh untuk dijual Kok cuma air kok Dimasukkan ke dalam Apa Dulu Botol kaca Di zaman-jaman itu Kita melihat Botol kaca Dipakai untuk minyak Botol kaca Untuk jamu Botol kaca Untuk minuman Minuman soda Dan karena Minuman soda Ketika itu Lagi naik daun Coca-Cola Sprite Fanta Dan lain-lain Lagi naik daun Tiba-tiba ada Aqua Orang Menganggap Aqua ini Orang gila Yang bikin Aqua Tapi Apa yang terjadi Teman-teman Hari ini Apapun Minuman kemasan Apapun Siapapun Yang buat Orang bicara Atau menyebutnya Aqua Terima kasih Pak Aqua Namanya adalah Aqua Oke Teman-teman Inovasi Menjadi kunci Bagi Fitip Untuk Mendulang Trust Mengapa Ya karena Dengan inovasi itu Orang kemudian Kepo Setelah Kepo Banyak orang Yang membicarakan Yang Lovers Maupun yang Haters itu Justru memberikan Impact positif Kepada Fitip Kalian para Haters ya Ngomong begini Ngomong begitu Itu Juga merupakan Andil ya Kalian punya Andil Untuk semakin Meluaskan Kabar Tentang fitip ini Kepada Sekitar masyarakat Dan Masalah trust Bisa dibangun Karena apa Karena Fitip Mampu menunjukkan Bahwa Inovasi yang Dia bawa Itu adalah Inovasi yang Bermanfaat Bagi Begitu banyak Masyarakat Dan Hari ini Kita tahu Bahwa Perusahaan Sedang Tidak Hanya Mempersiapkan Untuk Membayar VP Tapi Juga Mempersiapkan Perkembangan Atau Pengembangan Sorry Bukan perkembangan Tapi Pengembangan Aplikasi ini Untuk menjadi Aplikasi yang Jauh lebih Apa Namanya Applicable Di dalam Kehidupan kita Dan Itu Semuanya Basisnya Adalah Inovasi Pasti Teman-teman Nanti akan Kaget Apa sih Sebenarnya Yang diomongkan Kok Kayaknya Eboh Tapi Kalau selama ini Ada Kita tahu Ada fase 1 Fase 2 Fase 3 Dan macam-macam Nanti Teman-teman Akan terkaget-kaget Dengan apa saja Yang bisa Dipresentasikan Oleh Fitip Nah Ini Ketika orang Mulai kaget Nah Disitu Dia mempunyai Kans Untuk Menarik Perhatian publik Kalau sudah menarik Nanti Trust akan muncul Yang kedua Adalah Skop bisnis Nah Yang ketiga Adalah Skop bisnis Atau Ruang lingkup bisnis Dari Fitip ini Kalau Bisnis Fitip ini Diperkenalkan Dengan Nonton Dapat duit Itu Itu dulu Teman-teman Itu awalnya Awalnya Memang begitu Dan sekarang Itu masih terus Ada Tapi Kedepan Barusan Tadi Tentang Bicara Saat Bicara tentang Inovasi Saya sudah sedikit Menyinggung Bahwa Skop bisnis Dari Fitip ini Sangat luas Sangat luas Mengapa Saya katakan Sangat luas Karena Fitip ini Bisa penetrasi Kebegitu Banyak Jenis bisnis Yang bisa Dilakukan oleh Sebuah Aplikasi Begitu Ya Jadi Core bisnisnya Jelas Apa Social Advertising Tapi Begitu Dia Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masyarakat Ya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Apa Inovasi Terhadap Hal-hal Yang terkait Dengan Kehidupan Digital Digitalisasi Maka Fitip ini Bisa Melahirkan Begitu Banyak Jenis bisnis Jadi skopnya Sangat luas Nah itu Satu Bisnis Kemudian Tumpu bisnis Yang lain Kemudian Ditumpukan Dimunculkan Yang lain Ini Yang disebut Sebagai Pengembangan Yang sedang Dibangun Saat ini Dan Teman-teman Nanti akan Melihatnya Setelah Pengembangan Itu Kemudian Ditampilkan Di dalam Aplikasi Makanya Saya Bro Chris Corp Bro Chris Tiansya Sempat Membuat Satu Konten Dimana Kalau Bro Chris Menawarkan Mau ini dulu Atau itu dulu Atau itu dulu Ada tiga pilihan Ini Mau Yang penting On dulu Bisa nonton Pencarian VP nya nanti Atau Mau Cair VP nya dulu Atau Mau Semuanya Settle Baru dibuka Nah Teman-teman Untuk semua Settle Butuh Waktu yang Tidak sedikit Ya Tapi Kalau memang Itu pilihan Teman-teman It's okay Dan Kalaupun Saya Teman-teman Panjenengan Semua teman-teman Memilih Tetap saja Nanti Keputusan Ada di Manajemen Jadi Kita coba Memberikan Usuran-usuran Masukan-masukan Ya Keputusan Manajemen Terkait itu Tapi Tetap Keputusannya Ada pada Manajemen Nah Ini kaitannya Dengan apa Dengan skop bisnis Yang tadi Yang tadi Saya bicarakan Karena Saya melihat Skop bisnisnya Sekarang Makin luas Dan Semakin luasnya Skop bisnis ini Mau tidak mau Akan Memberikan Impact yang Positif Terhadap Trust yang Akan muncul Dari Masyarakat Luas Saya tidak Hanya Menyebut VTuber Tapi Di luar VTuber Yang Nanti juga Akan Bergabung Dengan VTuber Akan Semakin Luas Yang ketiga Kita Mengetahui Hampir Semua Aplikasi Ketika Dihentikan Atau Ketika Berhenti Sendirinya Yang Dihentikan Tidak Banyak Kaling Diumumkan Tapi Masih Jalan Tapi Habis itu Redup Sendiri Redup Sendiri Karena Kekuatannya Yang Menurun Tapi Apa Yang terjadi Dengan Manajemen VTuber Ini Teman Teman VTuber Dihentikan Paksa Manajemen Tidak Pernah Menyerah Mereka Terus Berusaha Mereka Terus Melakukan Tidak Hanya Lobby-loby Sampai Mendapatkan Semua Ijinnya Semua Hari ini Sudah Tidak Ada Satu Biji Ijin Pun Yang Tidak Dimiliki Oleh VTuber Dan Sampai Hari ini Apa Yang Dilakukan Oleh Manajemen Itu Menunjukkan Bahwa Semangat Mereka Sangat Luar Biasa Saya Tidak Tau Apakah Ini Kebetulan Bahwa Kami Bisa Melihat Kita Semuanya Bisa Melihat Sepak Terjang Manajemen Berbeda Dengan Manajemen VTuber Berbeda Dengan Manajemen Usaha Usaha Lain Aplikasi Aplikasi Lain Kita Tidak Pernah Melihatnya Mungkin Karena Mereka Memang Tidak Muncul Atau Mereka Memang Sengaja Tidak Menunculkan Diri Kita Tidak Tau Tapi Sudah Banyak Yang Sengaja Meninggalkan Member Sengaja Meninggalkan Publik Sengaja Menghilang Itu Sudah Tidak Sedikit Bahkan Banyak Tapi VTuber Lain VTuber Masih Terus Menunjukkan Manajemen Masih Terus Menunjukkan Kinerja Mereka Meskipun Wajah Tidak Muncul Tapi Kinerja Jelas Apa Yang Dilakukan Itu Bekasnya Ada Pada Hasil Kadang-kadang Kita Bekerja Itu Tidak Perlu Atau Tidak Harus Menunjukkan Wajah Kita Menunjukkan Eksistensi Kita Tapi Kita Tunjukkan Eksistensi Hasil Kerja Kita Dan VTuber Dalam hal ini Pelopor Tidak Pernah Keluar Tidak Pernah Munjuk Tidak Pernah Menunjukkan Wajahnya Tapi Menunjukkan Hasil Kerjanya Ini Luar Biasa Dan Saya Kira Ini Patut Sekali Untuk Diapresiasi Dan Kalau Kita Ingat Ya Pak Effendi Itu Pernah Mengatakan Bahwa Manajemen Fizip Ini Selalu Bekerja They Fight Till The End Kalimat Yang Dibuat Pak Effendi Adalah They Fight Until The End Ya Itu Terjadi Itu Benar-benar Dilakukan Dan Kita Kami Melihatnya Begitu Jelas Dan Yang Keempat Adalah Ini Penting Sekali Yaitu Apa Modal Finansial Yang Demikian Kuat Teman-teman Ada Nggak Perusahaan Yang Berhenti 7,5 Bulan Dan Masih Terus Bekerja Tanpa Ada Pemasukan Tanpa Ada Hasil Dalam 7,5 Bulan Terus Ngeluarin Biaya 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 Tanpa Ada Pemasukan Ada Yang Ada Perusahaan Sudah Bangkrut Tapi Fitube Ini Lain Teman-teman Kekuatan Finansialnya Teruji Mengapa Saya bilang Teruji Ya Karena Itu Masih Exist Sedangkan Produksi Uang Tidak Ada Produksi Melalui Aplikasi Tidak Ada Ini Ini Luar Biasa Ini Benar-benar Luar Biasa Kenapa Karena Ketika Sebuah Perusahaan Mampu Membiayai Pengembangan Bisnisnya Yang Begitu Lama Dan Sangat Mahal Tanpa Adanya Income Waduh Dan Masih Semangat Masih Semangat Rata-rata Yang Seperti Ini Langsung Collab Saja Daripada Terus Berusaha Kita Tidak Tau Bagaimana Kedepan Ya Sudah Kita Cari Bisnis Lain Cari Bisnis Lain Itu Biasanya Terakhir Perusahaan Seperti Itu Tapi Fituk Tidak Melakukannya Berfikir Pun Tidak Luar Biasa Saya Kira Dalam Dengan Kondisi Semua Ini Dengan Semua Bukti Yang Ditunjukkan Levitube Ini Dengan Semua Keadaan Ini Saya Kira Kedepan Masih Akan Mendapatkan Trust Yang Semakin Besar Kita Akan Lihat Dan Itu Berharus Tetap Semangat Kenapa Karena Melihat Semua Ini Teman Teman Kalau Melihat Dan Nanti Kalau Sudah Muncul Teman Tidak Hanya Akan Kegit Tapi Juga Akan Makin Senang Akan Makin Pede Dan Akan Makin Percaya Terhadap Kinerja Yang Ditunjukkan Dan Saya Kira Masyarakat Luas Juga Akan Membaca Mungkin Ini Aja Teman Tuan Sudah Terlalu Lama Dan Mudah-mudahan Teman Tuan Bisa Membaca Apa Yang Saya Baca Bisa Melihat Apa Yang Saya Lihat Dan Bisa Merasakan Apa Yang Saya Rasakan Duit Dan Selamat Beraktifitas Dan Salam Sukses Segit